Masih bingung? Cari mesin potong kartu nama yang cepat dan presisi. Tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu, bumper dulu! Hai Maxi First, Tita Andira di sini. Kembali lagi di channel Maxi Pro Indonesia. Banyak banget kan di antara kalian yang sedang kebingungan bagaimana cara potong kartu nama dengan menggunakan mesin potong tapi kualitas mesin yang sangat baik dan presisi. Tidak hanya itu saja, pastinya kalian juga menginginkan mesin yang cepat dalam hal pemotongan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mesin potong kartu nama A3 Plus ZMH dan kita juga akan membahas tingkat presisi pemotongan kartu namanya juga. Dan juga di video kali ini kita akan mengadu kecepatan mesin ini dalam hal pemotongan kartu nama juga loh. Bagi kalian yang tertarik dengan hal-hal seputar digital printing dan mesin finishing lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update video-video menarik lainnya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita review mesin ini. Mesin potong kertas kartu nama A3 Plus ZMH ini memiliki panjang 57 cm, lebar 54 cm, dan tinggi 28 cm, dengan berat mesin yaitu 55 kg. Mesin ini memiliki desain yang cukup simpel, dan juga mesin ini tidak begitu memakan tempat juga loh. Jadi sangat cocok jika menaruh mesin ini di deks meja kerja kalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan mesin ini. Mesin ini memiliki kemampuan yang berbeda, salah satunya pada tingkat kecepatan saat pemotongannya, yang mana pada mesin potong kertas, kartu nama A3 Plus ZMH ini dapat memotong kartu nama dengan jumlah 1 lembar A3 dalam waktu pemotongan kurang lebih 10 detik. Tidak hanya itu, mesin potong kartu nama A3 Plus ZMH ini dilengkapi dengan sensor untuk membaca mark yang ada pada kertas sebagai acuan pemotongan, sehingga kita tidak perlu memasukkan ukuran kartu nama secara manual pada mesin ini. Jadi, dengan adanya mark sensor ini, kita jadi lebih mudah dalam pemotongan kartu namanya. Kemudian, untuk konsumsi darah risiknya sendiri, mesin potong kertas kartu nama A3 Plus ZMH ini jauh lebih hemat, karena mesin ini membutuhkan daya listrik sekitar 150 Watt. Untuk kelebihan dari mesin potong kertas kartu nama A3 Plus ZMH ini adalah, mesin ini bisa memotong kartu nama dengan presisi. Dan juga, pada mesin potong kertas kartu nama A3 Plus ZMH ini, sudah menggunakan layar touchscreen, yang di mana dapat memudahkan kita dalam pengoperasiannya. Mesin ini memiliki dua pisau, yaitu pisau horizontal dan vertikal, yang mana dapat memudahkan untuk memotong kartu nama. Dan yang terakhir, yaitu mesin ini memiliki rak sampah, yang mana membuat meja kalian terlihat bersih saat melakukan proses pemotongan kartu nama. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian pemahaman dari mesin ini. Jadi, sebelum kita mengoperasikan mesin ini, kita harus benar-benar paham terlebih dahulu tentang cara kerja dan tools apa saja yang ada pada mesin ini. Pada mesin ini, terdapat tombol yang pertama, yaitu tombol power untuk on-off pada mesin. Kemudian, tombol set, yang mana tombol ini berfungsi sebagai setting ukuran. Yang ketiga, yaitu tombol start, yang berfungsi sebagai tombol pengoperasian pada mesin ini. Untuk di bagian layar touchscreen, terdapat dua metode pemotongan yang menggunakan mark, atau yang tidak menggunakan mark. Dan ada juga unleak input dan unleak output. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pengoperasian dari mesin ini ya. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu siapkan dulu nih media kertas kartu nama yang mau kita potong ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kertas potong kartu nama. Setelah itu, kita menyalakan mesin potong kartu nama A3 plus ZMH dengan menekan tombol power. Kemudian, setelah kita menyalakan tombol powernya, kita letakkan media yang akan kita potong ke bagian unleak input kertasnya. Nah, ini saya masukkan satu lembar ya. Lalu, kita tekan tombol start untuk memulai pengoperasian dari mesin ini. Nah, dalam waktu 10 detik, akhirnya media kertas kartu nama ini sudah terpotong dengan sangat rapi. Karena mesin ini tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga manusia, jadinya kita bisa mengerjakan yang lainnya. Nah, kita ambil ya. Nah, ini dia hasil jadinya. Sangat presisi bukan? Nah, selanjutnya kita akan mengadu tingkat kecepatan pada mesin potong kertas kartu nama A3 plus ZMH dengan tingkat kecepatan pemotongan jika menggunakan teknik pemotongan kertas baik secara manual maupun secara elektrik. Berikut adalah beberapa teknik pemotongan baik secara manual maupun secara elektrik. Jadi, yang pertama kita akan memotong kartu nama menggunakan penggaris dan cutter. Kemudian selanjutnya, kita akan menggunakan mesin potong rotary trimmer paper. Dan yang terakhir, kita akan menggunakan mesin potong kertas 680HST untuk memotong kartu nama. Dan kita akan lihat dari keempat cara tersebut, mana yang lebih cepat. Tak perlu membuang-buang waktu, kita langsung saja mencobanya. Nah, setelah mengadu kecepatan mesin ini dengan beberapa teknik pemotongan yang sudah saya sebutkan di awal tadinya, jadi mesin potong kertas kartu nama A3 plus ZMH masih lebih cepat untuk memotong kartu nama dan juga kita tidak perlu mengeluarkan tenaga manusia yang lebih banyak juga. Kesimpulannya, jika kita bandingkan dengan menggunakan teknik pemotongan seperti menggunakan penggaris dan cutter, kemudian menggunakan mesin potong rotary trimmer paper, dan yang terakhir menggunakan mesin potong kertas Telson MP680HST, mesin potong kertas kartu nama A3 plus ZMH ini lebih cepat dalam hal pemotongan kartu nama. Karena memang mesin ini dirancang khusus untuk memotong kartu nama. Jadinya, jika kita memotong kartu nama menggunakan mesin ini, sudah dipastikan tingkat presisinya dan kerapian pemotongannya. Dan juga pastinya pemotongannya pun juga sangat cepat. Nah, gimana nih Maxiverse menurut kalian tentang pembahasan dari mesin ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan buat kalian yang punya pertanyaan tentang mesin ini dan mesin lainnya, silahkan tulis komentar juga ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi kalian, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Terakhir, nama saya Tita Andira, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!